Wahai Tuhan, tunjukkan keseriasanmu sebagai pemimpin yang bermoral dan bermertabat. Karena sejatinya pemilu bukanlah ego personal, meleinkan kesetaraan rakyat. Mari kita memilih pemimpin penuh kebijakan, yang memahami kebutuhan rakyat, serta memimpin dengan adil dan mampu mengubah harapan menjadi kenyataan. Tuhan, semoga engkau mampu. Semoga kau mampu mewujudkan harapan kami Tuhan. Dan menjadikan Indonesia merdeka, cemerlang selama-lamanya. Amin. Aku menelusuri makna pemilu. Ketika aku menelusi kuatnya arus problemah pemilu tahun ini, kampanye membeludak di segala media, merongrong hati rakyat. Di atas pudium mereka saling berargumenta putus-putusnya. Membuju, merayu dengan segala janji manisnya. Aku pun bertanya mengusik hati, menusuk kalbu, sembari meretapi melaratnya rakyat. Apakah mereka hanya berjuang berlomba-lomba menuju kursi kenyamanan? Atau sungguhkah mereka ingin mesejahterahkan rakyatnya? Pemilu bukanlah hanya sekedar lomba meraih kedudukan tertinggi. Ini menyangkut masa depan negeri Indonesia merdeka. Tuhan, tujuh kali sudah hingga saat ini, kami mencari pemimpin berkualitas, bermutu, berintelek, semangat melayani. Namun tak kunjung datang kesejahteraan itu meskipun hanya satu kali. Sudah sejak lama kami menginginkan pemimpin yang meningkatkan kesejahteraan, serta meruntukkan keberbakan dan kebodohan politik. Wahai Tuhan, tunjukkan kesejahteraan-Mu sebagai pemimpin yang bermoral dan bermertabat. Karena sejatinya pemilu bukanlah ego personal, meleinkan kesejahteraan rakyat. Mari kita memilih pemimpin penuh kebijakan, yang memahami kebutuhan rakyat, serta memimpin dengan adil, dan mampu mengubah harapan menjadi kenyataan. Tuhan, semoga engkau mampu. Semoga engkau mampu mewajudkan harapan kami, Tuhan. Dan menjadikan Indonesia merdeka, cemerlang selama-lamanya. Amin. Pak, perkenalkan saya Aslan Wajo, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong. Saya adalah seorang anak petani yang ingin mewujudkan mimpinya di bumi cenderawasi ini. Saya makan kangkung yang ditanam oleh macem-macem orang Papua. Saya makan ikan yang ditangkap oleh pace-pace orang Papua. Dan saya minum air dari tanah yang berkat, yaitu tanah Papua. maka di dalam aliran darah saya adalah bagian dari aliran orang Papua. maka itu, Pak, saya tidak minta banyak, Pak. Kami semua, titip masa depan Papua untuk Bapak. sudah sejak lama kami menginginkan pemimpin yang meningkatkan kesejahteraan, serta meruntukkan kebodohan dan kebodohan politik. Wahai Tuhan, tunjukkan kesejahteraanmu sebagai pemimpin yang bermoral dan bermertabat. Karena sejatinya pemilu, bukanlah ego personal, meleinkan kesejahteraan rakyat. Mari kita memilih pemimpin penuh kebijakan, yang memahami kebutuhan rakyat, serta memimpin dengan adil dan mampu mengubah harapan menjadi kenyataan. Tuhan, semoga Engkau mampu, semoga Engkau mampu mewajudkan harapan kami, Tuhan, dan menjadikan Indonesia merdeka, cemerlang selama-lamanya. Amin. Pak, perkenalkan saya Aslan Wajo, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong. Saya adalah seorang anak petani yang ingin mewujudkan mimpinya di bumi cenderawasi ini. Saya makan kangkung yang ditanam oleh macem-macem orang Papua. saya makan ikan yang ditangkap oleh pace-pace orang Papua. Dan saya minum air dari tanah yang berkat, yaitu tanah Papua. maka di dalam aliran darah saya adalah bagian dari aliran orang Papua. maka itu, Pak, saya tidak minta banyak, Pak. Kami semua, titik masa depan Papua untuk Bapak. terima kasih atas dukungan Anda. Kami semua. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.